Mabok kira gampang narik buat orang milih partai itu. Nah jadi kalau Pak Butiari sama Bang Panel itu mau mendirikan partai dari Relawan Projo, ya tak tunggu. Ya semua orang tahulah kekuasaan itu memang memabokkan, membuat orang bisa lupa. Bikin orang jadi wes pokok emboh itu. Lupa buat berhenti punya pengaruh ya bisa. Nah faktor apa yang membuat manusia jadi gelap mata? Apalagi jika bukan tentang materi dan kehormatan. Untuk tetap menjadi orang yang terhormat. Kondisi itu kemudian, yang kemudian ini kayaknya ya. Yang umpegawan lihat dari Pak Jokowi. Sepertinya ini negara ini jadi semacam uji coba. Ngetes lah, ngetes adrenalin. Keberanian-keberanian yang nabrak-nabrak aturan. Dia ngetes ini. Yang ngeplot anak jadi pejabat itu juga ngetes. Yang bikin partai, semua partai, banyak partai tunduk sama dia. Yang orang bisa terpilih karena bahan sos itu dia. Ini tes adrenalin ini. Soalnya banget itu cara-caranya. Nah keberhasilannya mengubah batas usia cawapres juga itu. Mendudukkan anak jadi ketua partai dalam tiga hari. Menjadikan seseorang calon kepala daerah tanpa mau tahu aspirasi masyarakat. Keinginannya dia itu. Ya supaya dia tetap terhormat. Jadi beberapa bukti. Kepuasanya mengendalikan politik Indonesia berbukti. Nah yang terbaru itu. Kabar soal Ormas Relawan Projo. Ini seruing-seruing loh ini. Yang bakal diubah menjadi partai politik dalam kongres ketika Desember mendatang. Kayak lingan Nasdem. Yang dulu juga Ormas. Akhirnya juga jadi partai. Nah Pak Jokowi sudah merespon. Dengan menyatakan ya terserah. Tapi benarkah faktanya seperti itu? Atau kata terserah disampaikan ke media. Ya hanya buat tes pasar saja. Tes ombak. Cek ombak. Maksudnya ya ada respon enggak? Dari masyarakat secara umum ada enggak? Apa yang kurang yang dicapainya sekarang ini Pak Jokowi ini? Kalau misalnya responnya enggak ada itu semua apa? Nah wis baratadi presiden loh. Anak jadi wapres. Bungsunya jadi ketua partai. Terus menantunya jadi wali kota sekarang nyalon gubernur loh. Apa kurang ini? Lalu bagaimanapun nafsu dituruti ya. Enggak enak mandek ya. Terus bablas enak perluin dunyai dilek diwil. Atau mandek ya. Atau mandeknya enak wes nyohone rene. Sudah meninggal dunia lagi mandek. Ini nafsu sahwat. Dan kita maklumlah dengan nafsu sahwat seorang manusia. Menungsoi menus-menus Isini duso Ya lihat saja tuh contohnya Pak Prabun Usia 73 tahun Seh Karep mikir negoro Ya enggak apa-apa Tapi dia itu kan Bukan karena nafsu Terus mergo Ingin mikir negoro enggak Karena dia seorang patriot Tanpa putus asa Untuk memimpin negara ini Tapi bukan nafsu yang saya lihat Dalam konteks Projo Relawan Projo jadi partai ini Tidak ada satupun aturan yang dilanggar Bahkan tidak terdapat larangan apapun Seorang mantan presiden Itu mendirikan partai politik Mumpung Projo itu Urip Masih hidup Mau diubah jadi partai Ya enggak apa-apa Ini bahkan Kesannya loh Projo beneran Sebuah organisasi yang isinya para pendukung Jokowi beneran Tapi Sejarah munculnya Projo itu kan Dari orang-orang Yang berafiliasi ke PDIP Ya pengurus-pengurus PDIP lah PDI Perjuangan Iya tuh Tanpa ada ikatannya dengan Jokowi Sama sekali waktu itu Ya itu memang benar Tapi ya baru sekarang ini loh Ada seorang tokoh yang saking besar dukungannya Sampai ada ormas pendukung yang fokus dalam soal politik Dengan nama tokoh dinamai ormas tersebut tuh Projo Atau kependekan dari Projo Nah coba kita secara fair menilai ini Benarkah ormas ini disebut ormas yang besar Ormas yang banyak tersebar di berbagai wilayah Atau ormas yang berkontribusi nyata Di saat turun lah Tanah air Anggau Wilayahku Renek Ong Projo Tingkat kelurahan Renek Ong R.W.R.T Atau Projo hanya sebuah proksi Gampangannya ya omong alat Nek kayak Para istri kita itu Projo itu semacam pisau di dapur lah Alat Salah satu alat aja lah Mau bikin masak apapun Mau masak apapun Kuncinya ya harus punya pisau Tanpa pisau ya Maka makanan tidak akan tersaji Di meja makan Orang enak singgirisi Nah maka Projo ini bakal jadi pisaunya Pak Jokowi Di politik Indonesia Padahal dulu ya munculnya Projo Dari orang-orang berafiliasi di PDI PDI Perjuangan Lalu mendukung Pak Projo Pak Jokowi Dan menamakan Pro Jokowi Nah tidakkah Kedua putra dan satu menantunya sekarang Sudah terjun ke politik Sudah punya jabatan juga loh Ini namanya saja sahwat Napsu loh Loh punya apapun ya akan kurang terus Wah anak mantunya terjun loh jabatan Masih kurang aja Tetap mau mendirikan partai politik Ya apa kita lupa lah Baru hari minggu kemarin loh Kan ngompol ngangkat kasus Zaro Pricar Yang ngumpulnya duit Maklar kasus Dari kasus-kasus yang dia Dapatkan dari suak Para tersangka itu Itu nyampe 920 miliar 920 miliar Hampir 1 triliun Dan emasnya itu 51 kilogram Alahabat itu 51 kilogram Sepiro gitu loh Lama seberat itu Di wangi hari ini bisa tembus 80 sampai 82 miliar Jadi totalnya ya bisa 1 triliun itu Nah kurang seraka apa itu Zaro Padahal kita tahu loh Siapa dia itu Nah Zaro yang tidak dikenal politik aja Dia tidak dikenal di publik Itu serakanya gak ketulungan Dia gak kenal politik juga loh Lagi mana para politisi ini Ya memang tidak semua begitu Namun bila dikomparasikan Dengan rencana berubahnya Relawan Projo jadi partai Berarti ya Bisa kita pahami kan Ini kan Projo gue apa Yang saya tahu loh Yang saya pahami Di kacamata Umbegawan loh Saya ya tahu Sejarahnya lahirnya Projo Bener memang dia itu Ormas Relawan Yang dulu mendukung Pak Jokowi Hanya salah satunya Projo itu hanya salah satu Relawan Yang mendukung Pak Jokowi Masih banyak Ada Barat JP Ada Jokowi Center Ada macam-macam lah Gak bisa lolos Suaranya cuma 2,8% Kadoan Gak nyukupi yang Bang Batas Minimal Lah untung saja sekarang ini Banyak kadernya yang jadi menteri Atau pejabat negara Kalau gak salah ada empat orang itu Yang diangkat oleh Pak Prabowo Ada Giring Ada Raja Zuli Dan Sis Isyana Ya satu lagi apa ya Gris Natali lah Mungkin Nah terus andainya Projo Jadi Partai Misalnya Terus meh ngopo Mau apa Yakin bisa bertarung Di kancah politik nasional Lah om Maseh waj Yang sudah om Maseh Maksudnya kakaknya Partai Partai yang sudah lebih tua PSI ya Sudah 2 periode ini Raisom Lebuk Enggak 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 Lalu projo itu memangnya Tokonya siapa Buti Ari Lalu para pemilih Atau sebelumnya Memetakkan potensi pemilih Yang jadi pengurus Di daerah Kiosopo Mbak Kiro terus Nek dimingi-mingi duit Orang jadi bersedia Duduk menempati ke pengurusan Enggak gampang Lawang perindu itu loh Partai yang Pembiayanya gede saja Punya televisi Stasiun Miliknya Konomerat Gede Pak Haritanu Diisi orang-orang Yang lumayan kapabel Sampai daerah Sampai kota Kabupaten Kecamatan Setidaknya Bekas karyawan media MNC Group itu Nihata MNC Itu banyak Lalu itu Nyari suara aja Susahnya setengah mati Masuk senayan Gak bisa Jadi Substansinya Ngompol Bedah Masalah isu Projo Jadi partai ini Itu bukan saya Menghalang-halangi loh Orang meden-meden Orang mencegah Orang gondeli Projo Jadi partai Enggak Justru tak dorong ini Relawan Projo Dari partai Dari partai Seisan Nanti 4 tahun mendatang Kita lihat Jangan kan Lolos kesenayan Di Resmi Jadi partai Peserta Pemilu aja Jangan kan Melihat Perlehan suara Berapa Lolos Verifikasi Verifikasi Faktual aja Sebagai Partai Politik Saja Itu gak mudah Mbak Romongso Melu pemilu Gampang Melu Jadi peserta Pemilu Gampang Itu prosesnya Panjang Saat dulu Jadi peserta Pemilu Itu prosesnya Diverifikasi Dulu Atau Dicek Kelapangan Ada pengurusnya Enggak Ada orangnya Enggak Ada anggotanya Enggak Punya kantor Enggak Bener Enggak ada Pengurusnya Bener Enggak punya Sekretariat Bener Enggak Yang BerKTP Yang disetor Sebagai anggota Wah Enggak Jajah Mutu kopi KTP Jumbo Neng Tempat Minta Pak RT Pak RT Itu Padahal Orangnya Enggak Itu Lah PKN Partai Kebangkitan Nusantara Yang partainya Mas Anas Urban Ningrum Yang disebut-sebut Memiliki pendukung Banyak Orangnya Beken-beken Terkenal Yang katanya Disi mantan Aktivis HMI Nah Buktinya Pemilu Kemarin Ya Zang Pengen tahu Berapa Pemilis Indonesia Itu Hanya 400 ribu Saja Suaranya Buktinya Gampang Narek Buat orang Milih Partai Nah jadi Kalau Pak Butiari Sama Bang Panel Itu mau Mendirikan Partai Dari Relawan Projo Ya tak Tunggu Tak tunggu aja Ya putusan Kongres besok Saya tunggu Mata aku upas Nanti Eh Dating no Partai Jadikan partai Malah tak dukung Ini Pembekawan hanya Pengen ngeliat Gimana nanti Kedepannya Partai Projo ini Tambah Gede Tetap Bonseh Apa Mengkeret Kayak Barang Kademen Terus Enggur di PP Menel Oh PSU Kangelan Apalagi yang lain Ini bukan saya meremehkan Tapi saya tunggu Saya dorong Relawan Projo Jadi partai politik Salam pegawanan Salam ngepol Dadah